Penyidik KPK Senin Siang menggeledah tempat kerja Bupati Jombang dan juga PLT Dinas Kesehatan. Dalam penggeledahan ini, penyidik amankan sejumlah berkas. Setibanya di kator pemerintah Kabupaten Jombang, Senin Siang sejumlah penyidik dari Komisi Pemeratasan Korupsi KPK langsung menuju ruang Bupati Nyono Suharliwi Handoko. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 2 jam, pendukas KPK amankan sejumlah berkas. Sementara tanggapi hal ini, Wakil Bupati Jombang menyerahkan kasus ini pada proses hukum, termasuk terkait pengganti Bupati pasca ditahan KPK. Lalu itu masih belum tinggal, kita masih nunggu. Jadi semuanya itu tidak sekaligus satu hari langsung ada PLT-nya. Jadi itu proses. Apa nantinya akan dicopot? Ya makanya, kita menunggu dulu bagaimana hasilnya. Jadi kan proses hukum ini harus kita hormati dan harus kita, apa yang kita ikuti. Jadi semuanya yang terjadi oleh pihak-pihak yang terkait. Selain ruang kerja Bupati, penyidik juga lakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati dan rumah dinas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kapupaten Cobang. Sebelumnya, Bupati Cobang Nyono Suharli Wihan Doko dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Inasuni Setiawati ditangkap KPK pada Sabtu lalu. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap jabatan. Muhammad Mufid melaporkan untuk Nek. Sampai jumpa di video selanjutnya.